Gereja Katolik mengajak anak-anaknya untuk memulai tahun yang baru dengan mempersembahkan seluruh hidup pada Bunda Maria dan Santo Yosef mempelainya yang kudus. Dengan memenuhi syarat-syarat untuk menerima indulgensi, kita dapat memperoleh indulgensi sebagian dengan mendaraskan doa-doa ini. Memulai tahun yang baru ini, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran untuk mendoakan doa penyerahan kepada Bunda Maria dan Santo Yosef. Marilah kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, kami bersyukur karena Allah telah membebaskan engkau dari noda dosa sejak engkau dikandung. Ia berkenan memperhatikan kerendahanmu dan mengangkat engkau menjadi ibu sang juru selamat. Kami bersyukur pula karena engkau telah menjadi teladan orang beriman. Dalam menanggapi panggilan Allah, engkau menyerahkan diri segenap hati dengan berkata, Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ya Bunda, kami para putramu sangat mencintai engkau dan ingin mengikuti teladanmu. Mohonkanlah kami rahmat Allah, agar kami selalu berusaha melakukan kehendak Allah. Bunda yang penuh kasih sayang, kami serahkan kepadamu segenap keluarga kami. Sudilah engkau selalu melindungi kami sekeluarga. Semoga kami semua menjadi anak-anak yang patut kepadamu dan saling mengasihi dengan tulus hati. Kami serahkan kepadamu segenap warga masyarakat kami bersama para pemimpinnya. Sudilah engkau melindungi mereka dalam setiap usaha membangun bangsa dan negara. Ya Ratu Pecinta Damai, Bantulah agar segala bangsa bersatu padu hidup rukun dan damai. Bukalah jalan iman bagi mereka yang belum mengenal putramu Yesus. Doakanlah mereka yang dianiaya karena iman dan kebenaran. Semoga mereka tabah dan tetap setia kepada Yesus putramu. Ya Bunda Maria, penolong yang sejati, hantarkanlah semua permohonan kami ini kehadapan putramu, Sang Maharaja Kerajaan Damai, tempat setiap doa permohonan dikabulkan, setiap beban hati diringankan, dan segala kelemahan dikuatkan. Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kami berlari kepada perlindunganmu, O Bunda Allah yang kudus. Jangan menolak permohonan-permohonan kami dalam kesesakan kami. Tetapi bebaskanlah kami dari segala bahaya, O perawan yang termulia dan terberkati. Kepadamu, O Santo Yusuf yang terberkati, kami datang dalam kesusahan kami, dan dengan memohon pertolongan dari pasanganmu yang kudus. Kami turut memohon dengan kepercayaan penuh akan perlindunganmu juga. Melalui kasih yang mengikatmu dengan Santa Perawan Tak Bernoda dan Bunda Allah, dan melalui kasih kebapaanmu yang dengannya engkau memeluk kanak-kanak Yesus. Kami mohon dengan rendah hati, agar dengan murah hati engkau memandang warisan yang telah dibayar oleh Kristus dengan darahnya. Dan dengan kuasa dan kekuatanmu, bantulah kami dalam semua kebutuhan kami. Oh penjaga keluarga kudus, lindungilah anak-anak yang terpilih dari Yesus Kristus. Oh Bapak tercinta, singkirkanlah dari kami setiap kesalahan dan pengaruh yang merusak. Oh penjaga kami yang perkasa, berbaik hatilah kepada kami dan dari surga. Bantulah kami dalam perjuangan kami melawan kekuasaan kegelapan. Dan sebagaimana engkau pernah menyelamatkan kanak-kanak Yesus dari marah bahaya, maka sekarang lindungilah gereja kudus Allah dari jerat musuh dan segala kemalangan. Lingkupilah juga setiap kami dengan perlindunganmu senantiasa, sehingga dengan didukung oleh teladan dan bantuanmu, kami dapat hidup dengan saleh, meninggal dalam kekudusan dan memperoleh kebahagiaan kekal di surga. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin.